Yang di tagging satu itu hanya boleh satu Gak ada kebetulan kan Boleh aja dari sepuluh usulan Empat itu kita tagging satu Ini tergantung Bapak Pedanya Itu makanya kita berharap Nanti Satga Dengan Bapak Peda itu harus dikawal Kita di tingkat kementerian Juga udah mencoba Istilahnya mensinkronkan Menyamankan, menyandingkan Menu yang ada di Krishna Sama menu yang ada di PBE Kenapa PBE kita mundur Harusnya kan PBE itu biasanya tutupnya Di 31 Maret ya Sekarang kita mundur ke 30 April Itu ada skenario nya juga Karena Krishna itu Baru dibuka pertengahan April Baru bisa diisi kan Menunya baru kami kasih godok Tanah 1 April kemarin Mudah-mudahan pertengahan kalau tidak ada alangan Krishna dibuka Jadi kami berharap Apa yang udah diisi di PBE ini Itu yang dibawa ke Krishna Itu yang di input di Krishna Jangan keluar lagi dari sana gitu Pasti ketika desk itu jadi masalah Ini gak ada disini Ini gak ada Pasti coret sama tim desknya Kalau yang cash Pasti dia berpedongan Ke PBE Kalau gak ada di PBE Udah habis coret Karena kami kemarin Untuk BPK sempat Memberiksa kami Satu setengah bulan ya Itu terkait yang DAK 2018 2017 ya Itu sudah mengingatkan Kita dikejar disana Ini gak ada usulannya di PBE Kenapa dikasih Duit Apa alasannya Dia gak bertanya Krishna Tapi PBE yang dikerjakan Nanti PBE itu rinci Itu yang persoalannya Makanya kami wati-wati Usulan harus ada di PBE Kalau gak ada di PBE Kita coret Karena kita juga mengamankan Yang kitanya Dari yard cashnya Unit utamanya Itu yang kita Tekankan Makanya tadi saya sampaikan Ketika kita buat usulan itu Hati-hati Kita harus koordinasi Dengan BABDanya Terkait taggingan Itu harus diperhatikan Terkait prioritas Kalau gak butuh Memang kebutuhannya Gak di life saving lagi Itu udah terpenuhi semua Ya monggo Ambil yang di bawahnya Itu jadi prioritas pertamanya Gitu Jadi jangan ngajukan Hal-hal Yang udah kita punya Diajukan lagi Itu Nanti diakomodir lagi Sama Ya guysnya Di protes lagi Kok kami gak Gak butuh itu Dikasih itu Itu yang harus diperhatikan Oke kita lanjut Ini dokumen Yang harus dilengkapi Hampir sama dengan PAM yang lalu Silahkan dibaca Saja Apa? Yang kita dapat kemarin Di Magasar Oh gak ya Pak ya Untuk awal ini Kepala Satgan aja Belum Belum kepala daerah Kepala Satgan aja Karena belum pagu Kan kita belum Baru usulan Baru usulan Nanti kalau udah Udah Ini baru Tandatangan kepala daerahnya Oke Kita lanjut Ini PPT-nya PPT-nya Hampir sama dengan Yang tahun yang lalu Ini portal perencanaan Cuman ada tambahan Kemarin Sembilan kemarin Ada yang normal Baru lagi Simbarah 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 Ini masalahnya Kita penuhi saja Ini Ini berdari bagian Karena ini Dikejar-kejar juga Ada tuntutan Untuk harus diisi juga Karena kalau tidak Diisi Hibahnya Tidak dilaksanakan Itu bisa Kementes bisa Disklemer Bisa jadi Ini Tukit-tukit Jadi Jadi harus Kita mohon Kerjasamanya juga Dengan daerah Membantu Yang dapat dana PP dan sebagainya Dulu Itu terkait Hibahnya Bisa diselesaikan Dengan segera Intinya Di sana Ini pengguna Portal perencanaan Terintegrasi PPT Ada rumah sakit vertikal Jadi Tidak terbatas Jadi PBE itu Dipakai bukan Oleh Rumah sakit daerah Sama Dinkes saja Kantor pusat pun Kami juga memakai Jadi Diretorat pun Mengajukan Pakai PBE juga Mereka Kalau yang Provinsi Sudah tutup ya Kemarin Tanggal 30 30 Maret Kemarin Itu untuk Dekor Sudah kami tutup Itu pakai PBE juga Yang sekarang Yang masih bersisa Itu adalah Terkait dengan DAK Sama UPT vertikal UPT vertikal Kemarin ada Sedikit Jendela Hanya dimundurkan Penutupannya Sampai tanggal 12 April Tapi Kalau untuk Rumah sakit daerah Maupun Dinas kabupaten Dan kontak Tetap di tanggal 30 April Oke Ini yang Untuk Penggunanya Ini hubungan PBE dengan ASPAP Nah Sebagai standar Kecupakan dan Kesuling SPA Di fase Angkes Menjadi Ajuan dasar Untuk pengusulan Perencana SPA Rumah sakit Dan puskesmas Di aplikasi PBE Kemudian Proses update Dan validasi SPA Untuk memenuhi Persyaratan Pengajuan Pengusulan Aplikasi PBE ASPAP Nilai Pengisian Atau update Dan validasinya 100% Benar ya Untuk Kelengkapan SPA 60% Dan Amkes Menikmati 50% Oke Kemudian Dapat Melihat Kondisi SPA Di ASPAP Sebagai Bank Kebijakan Pencanaan Dan Penganggaran Di pusat Kemudian Pencanaan DAP Dan Fisik Penugasan Dan Harus Berbasiskan ASPAP Ini Alur Dari Timeline Saya coba Buat Timeline Yang TDE Alurnya Saya sinkronkan Dengan Yang Yang Di SAA Yang Di DPR Jadi Alurnya Itu Kita Dari Seharusnya Jalari Sudah Sosialisasi Cuman Kan Bundur Akhirnya Daerah Melajukan Usulan Itu Dari 1 Februari Sampai 30 April Kemudian Mei Juni Verifikasi Dan Penilaian Usulan Kegiatan DHK Kemudian Maret April Sosialisasi Krishna Untuk Pengusulan DHK Fisik Penyampaian Usul DHK Fisik Melalui Krishna Itu Di April Kemudian Di Juli Agustus Itu Forum Sinkronisasi Dan Harmonisasi DH Kemudian September Oktober Pembahasan Dengan DPR RI Serta Penetapan Agua Lokasi DAK Perdaerah Kemudian Oktober November Pembahasan Dengan DPR RI Serta Penetapan Agua Lokasi DAK Perdaerah November Desember Penyusunan RKA DHK Itu Yang Rakontek Yang Terakhir Yang Final Ok Ini Prosedur Pengajian Usulan Di BBE Berarti Satuan Kerja Satkan Harus Nisi Rasonline Silana Berensa Monef Silurute Aspak Simbara Kemudian Melalui Diverifikasi Sama Provinsi Upload Surat Rekomendasi Kemudian Provinsi Mengirim Ke Pusat Ini Baik Aplikasi Semua Dari Aplikasi Itu Semua Oke Ini Kalau Proses PPT Satkan Isi Ini PBE Ini Portalnya Ada Dekon Ada Dinkes Kabupaten Kota Ada WP Vertikal Kemudian Ada Lampesda Ada BPFK Balai Kalau Lampesda Dia Langsung Belum Ada Kewajiban Yang Lain-lainnya Monef Belum Ada Dia Langsung Bisa Masuk Untuk Masuk Kira Usuan Kalau Untuk Balai Ada Monef Nya Karena Dia Sudah Dapat Anggaran Kemudian Ini Proses Turun Sakit Dekon Ini Monef Sama PBE Ini Untuk Rumah Sakit Rumah Sakit Yang Paling Banyak Aplikasinya Juga Paling Ada Ada 6 Yang Harus Dibengkapi Kemudian Ini Yang Bintes Kabupaten Kota Ini Lampesda Ini BFK Dan Balai Ini Batasnya Oke Mungkin Cukup Dari Saya Saya Kembalikan Ke Bum Dara Terima kasih Kita Teriap Pulis Dulu Kita Buka Sesi Pertama Untuk Ini Masih Ada Waktu 15 Min Lagi Mungkin Ada Tiga Pertama Ada Pertama Ada Satu Dua Tiga Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Perkenalkan Nama saya Rosy Jaya Dari Loma Sakit Kota Bunggulu Terkait PPE Yang Begitu Banyak Aplikasi Aplikasi Yang Terbaru Simbara Ya Ntar lagi Bawa Bumbara Mungkin Setar lagi Jadi Yang Terkait Simbara Itu Yang Saya Dapat Informasi Terkait Dengan Hibah Kami Rumah Sakit Kota Bunggulu Itu Belum Pernah Dapat PPE Artinya Kami Mungkin Belum Bisa Untuk Mengisi Simbara Itu Tetapi Alur Sistematis Dari Bibi Itu Kalau Belum Hijau Semuanya Itu Belum Bisa Artinya Kemungkinan Kalau Kita Terlalu Kaku Di Aplikasi Itu Mungkin Kami Tidak Bisa Nganju Untuk Tahun 2020 Itu Salah Satu Yang Kedua Menurut Informasi Yang Dari Sebelumnya Sampaikan Bahwa Krishna Itu Baru Kebuka Portal Di 15 April Artinya Kami Mempunyai Waktu Hanya 15 Kari Untuk Mengajar PB Sementara Si Ranap Si Serut Si Serut Kami Aja Pak Yang Abang lagi Simbara Tadi Belum Ini Belum Hijau Pak Itu Maksud Jadi Pertimbang Bagi Pemerintah Pusat Supaya Kami Di Daerah Ini Belum Lagi Kendala Kami Masing-masing Daerah Berbeda Apa Namanya Dengan Online Online Ini Tadi Sudah Dibilang Pak Direktur Online Online Itu Mungkin Di Daerah Tentu Online Sinyal Dibawa Oleh Pak Wiranto Kalau Kesalahan Nanti Kalau Gak ada Pak Wiranto Gak ada Sinyal Yang Terakhir Pak Tadi Terkait Skala Prioritas Usulan Itu Life Shipping Ada ICU IGD Piju Dan Kamar Operasi Itu Hanya Untuk Gedung Atau Pengisian Alkes Yang Ingin Saya Banyakan Karena Diterakhir Tadi Ada Alkes Yang Tanggih Jadi Saya Pengen Tanya Itu Apa Untuk Gedung Atau Alkes Kalau Untuk Gedung Kami Punya Gedung X DPR Itu Kami Pengen Menjadikan Ruang ICU Dan Kamar Operasi Sementara Gedung DPR Itu Tidak Menuh Standar Daripada Rumah Sakit Kami Mau Rehab Gedung Itu Kalau Mau Bangun Gedung Lama Sayang Sekali Kayak Gedung Masih Bagus Jadi Saya Mohon Penjelasan Dari Bapak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dari Rumah Sakit Pengutiku Kabupaten Raja Utara Selatan Terkait Dengan PBE Di sini Dikatakan Bahwa PBE Sudah Terintegrasi Dengan ASPAP Jadi Apabila Ada Usulan Dari Yang kita Input PBE Kemudian Harus Terintegrasi Dari ASPAK Kemungkinan Ada Beberapa Yang Tidak Bisa Di Input Lagi Sesuai Dengan Yang kita Usulkan Dari Rumah Sakit Misalnya Seperti Ini Untuk Sarana Dan Prasarana Di ASPAK Kan Kita Sudah Isi Misalnya Ketersediaan Gisi Instalasi Gisi Padahal Sebenarnya Usulan Dari Rumah Sakit Kami Mau Di Renop Atau Di Rehab Apakah Masih Memungkinkan Untuk Di Input Dalam PBE Sekian Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Evi Dari Rumah Sakit Cicelengka Kabupaten Bandung Yang Ingin Saya Tanyakan Terkait Usulan Untuk Akreditasi Rumah Sakit Pengalaman Kami Dua Tahun Yang Lalu Kami Rumah Sakit Masih Tipe C Dan Masih Baru Waktu Itu Kami Dapatkan Proksus Dari Provinsi Tahun 2016 Nah Untuk Persiapan Menghadapi Akreditasi Selanjutnya Yang Ini Kami Mengajukan Di DAK Sebenarnya Kami Dapat Waktu Itu 340 Juta Pada Saat Akan Kita Realisasikan Kami Mendapat Telepon Dari Kementerian Bahwa Salah Sasaran Karena Kami Sudah Terakreditasi Proksus Sehingga Tidak Bisa Diserap Akhirnya Kami Tidak Bisa Menyerap Padahal Bagaimana Kita Terlalu Bersama Akreditasi Itu Banyak Sekali Yang Harus Kita Siapkan Terutama Kalau Misalkan DAK Kita Bisa Mengalokasikan Untuk In-house Training Atau Untuk Pelatihan Pelatihan Kan Bisa Membantu Walaupun Mungkin Penilaian Akreditasi Masih Tau Bepannya Itu Yang Saya Tanyakan Apakah Diperbolehkan Apabila Kami Mengajukan Akreditasi Sekalipun Tahun Itu Kami Tidak Dalam Agenda Untuk Dinilai Tapi Hanya Untuk Persiapan Menghadapi Persiapan Pemenuhan Akreditasi Terima Kasih Ini ada Tiga Pertanyaan Yang pertama Dari Kota Bengkulu Terkait dengan Simbarat Terus Info Krishna Terakhir Dengan 15 April Aplikasi Yang harus Disini Terus Berikutnya Itu Skala Prioritas Apakah Kedua Dari Ibu Lentur Aja Ibu Lentur Aja Masalah TBI Kering Tergeras Dengan Aspart Yang ketiga Dari Rumah Sakit Salingkat Usulan Akreditasi Terus 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 Baik Terus Terus Baik Terima kasih Saya akan Coba Jawab Yang bisa Saya Coba Jelaskan Saya Coba Jelaskan Yang Enggak Bisa Saya Jawab Akan Saya Bawa yang terkait dengan simbara saya kebetulan bawa ininya ada suara nanti saya copyin aja ini dalam bentuk film cara terkait dengan tujuan simbara itu apa saya juga baru tahu karena ini kan kebetulan ini adalah punyanya bagian keuangan jadi baru dikasih tahu juga ini tahapannya ada disini gimana caranya terdekat termasuk terkait yang tadi yang dia tidak punya apa mungkin ada penjelasan disini sekabungan barang dan sebagainya cuman tetapnya agak lolat nanti saya kasih ke panitia aja bahan-bahannya tutorialnya juga saya kasih ke panitia jadi nanti di copy dari panitia intinya kita kan masih yang punya waktu punya waktu sampai tanggal 30 April yang jelas kami kalau dari PI sendiri akan mengamati jadi enggak akan dilepas jadi kan kita sebenarnya kan udah ada pembagian PJ-PJ wilayah di PI itu ya ada dibagi empat regional dan masing PJnya akan mengamati provinsinya di bawah bimbingannya itu akan diamati mana provinsi yang belum mana yang hijaunya ini kami mengasih laporan setiap update setiap hari kepimpinan oh jadi kondisi hari ini ini yang merah hijau-hijau merah ini 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 perkembangannya kami selalu laporkan kepimpinan nanti mudah-mudahan kita seperti kejadiannya yang di di UPT vertikal kemarin sampai tanggal 31 ya penutupannya kemarin harusnya UPT vertikal itu udah ditutup kemarin cuman sampai tanggal 31 April kemarin belum ada satupun usulan UPT vertikal yang bisa berhasil masuk terkirim ke pusat masalahnya ya macam-macam ada asfaknya ada yang masih belum merah ini masalah dan sebagainya akhirnya kemarin bimbingan mengambil kebijakan untuk memundurkan jadwalnya menjadi 12 April terkait dengan DRK begitu juga kita akan mengamati tapi yang jelas proses ini harus dijalani misalnya kita proses menghijaukan itu wajib jadi kita tetap berusaha menghijaukan nanti kita akan di pusat akan ngamatin terus nanti akan ada kebijakan kita tunggu aja kalau memang sampai H-5 hari penutupan gak ada satupun usulan gak mungkin dibiarkan saja kan kita tunggu kebijakan pimpinan selanjutnya jadi yang jelas kita setiap saat dari PI akan selalu mengupdate misalnya mengupdate kalau masalah kebijakan saya gak bisa sampaikan karena itu gue benang pimpinan nantiknya apa yang akan diputuskan apa yang akan diambil nantiknya kami dari petugas teknis hanya memberikan data kondisinya begini kendala di lapangan begini apa yang kebijakan yang harus diambil itu nanti terserah pimpinan itu yang akan kita tunggu nantiknya kemudian terkait skala prioritas tadi saya memang udah nyebutkan terkait life saving itu memang tidak terbatas di gedung saja tapi itu udah juga mencakup alkesnya jadi alkes juga gedungnya juga jadi gak gak terpisah gak terpisah jadi gedungnya sama alkesnya udah tercakup disana ketika dia ngajukan alkes IGD nya saja berarti itu yang kita dahulukan gitu atau dia ngajuin dua-duanya gedungnya sama alkesnya oke kemudian terkait terkait PBE bisa dihitung lagi oh terkait PBE PBE kan misalnya alat kesehatan dia udah udah punya misalnya CT scan 64 stres cuma dia mau nambah lagi standar rumah sakitnya misalnya dia kelas kelas C misalnya kelas C mungkin hanya bisa satu misalnya ya saya ngocotohin satu nah sebenernya udah terpenuhi dia sebut cuma dia butuh lagi pengen nambah di PBE sendiri tidak dikunci seperti yang saya bilang tadi di PBE sendiri tidak dikunci bisa ditambah dengan catatan ada justifikasi nanti yang memutuskan itu pada saat des nanti kan kita barang ini kan di PBE usulan namanya usulan kita ajukan nanti kan ada pembahasan pembahasan dilakukan oleh tim oleh tim yang ahli jadi nanti ada rujukannya ada fashion case ada primernya ada PI nanti nanti mereka yang menilai ini memang layakkah ditambah alat ini ini memang mengunai syarat gak di alat ini ditambah kalau di PBE tidak dikunci boleh ditambah lagi gitu kemudian ee tekan akreditasi boleh gak kami mengajukan kembali ya ibu itu gimana kira-kira intinya mengajukan akreditasi ya intinya cuma mohon maaf ibu untuk 2020 tidak ada alokasi untuk akreditasi rumah sakit itu udah diputusin dan itu udah kesepakatan antara Bapak Menas dengan Kemenkes jadi dari Yudit Ramad dari Yankes hanya mengajukan akreditasi puskan mas saja iya yang kalau yang saya gak ada kan yang masih ada namun gak ada itu mungkin yang tadi gak ada kalau kalau Bapak gak ada Pak Irwan gak ada hilang sama rumah sakit hilang udah hilang sama saya dia kasih merah Bu dia kasih merah 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 artinya Bapak gak bisa tamu katanya yang ini gak ada kan sama saya saya udah di lihat karena yang update yang terakhir itu yang pertama tadi mungkin beliau belum di update gitu ini datanya oke mungkin gitu ibu jadi lokasi untuk kreditasi rumah sakit gak ada di VALT 2020 oke mungkin karena kopinya baru datang ini kopi dari Takegon dan Toraja juga kopinya mungkin ada status jasi lagi ya status jasi lagi ada tiga orang bertanya lagi itu satu ibu depan sih satu dua tiga oke empat udah ya nah ada sempat tunduk tangan oke silahkan terima kasih terima kasih terima kasih ini terkait dengan atau apakah kami cuma diberasakan susah nyedes ya pak ya sampai dengan jam 1 kem alam belum halat kuali bagaimana itu depannya kita pak di unit ketamaka atau unit-unit mana adang Kalau nggak salah 4 meja yang harus kita jalani, waktu disitu baru kami tahu data itu harus ada, jadi mungkin di tahun-tahun kita des nanti bahan yang harus kami bawa itu, soalnya gini nih, terkait dokter yang ada di sekolah, baru disitu kami tahu gitu Pak, harus luar lagi gitu Pak. Mungkin kedepannya bagaimana unit-unit yang ada beberapa meja itu, apapun data yang diperiksa waktu kami des, kami sudah tahu gitu Pak, dan yang seringnya kami bawa itu dari birorennya aja, dari birorennya, oh ini ini disampai dengan, udah kami susul gitu waktu ke unit utama, Oh ini harus ada gitu, jadi mungkin hal-hal ini menjadi perhatian kita bersama, semoga nge-desnya cukup buat jam selesai, Pak bisa kita liatnya jalan time Pak ya, ini nggak bisa Pak, nggak bisa kemana-mana, jam 3, jam 3, jam 3 ada yang baru makan malam ya Pak ya, Kemudian Pak, kami baru tahu, berarti di verifikasinya di unit utama ya Pak ya, bukan di kementerian itu Pak, untuk selanjutnya, mungkin, ini kan kriteria yang positif khusus Pak, ada khususan di 60 kriteria rumah sakit di tahun depan Pak, itu harapan kami, terima kasih. Oke silahkan Pak, selamat pagi tadi, yang di belakangnya, oke silahkan Pak, malah, dikasih, menit. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rupanya makin malam makin hot ya, Alhamdulillah, tadi saya sempat liat-liat Pak, tapi setelah liat wajah Pak Irfan, saya semangat lagi gitu, Karena ada satu kata-kata yang masih terniang dalam pikiran saya, jadi dan berfungsi, jadi saya masih ingat itu Pak, dan ternyata, yang terjadi adalah, Surat penempatan, surat dari Ketutusan Menteri Kesehatan tentang lokus pembagian itu kan baru jadi di tiga hari yang lalu ya, Jadi BPKAD kami kan belum mau memasukkan dalam DPA, padahal sudah dikasih tahu standarnya dari peraturan presiden sudah ada, baik peraturan pemerintah ada, tetap tidak bisa, dan kami alhamdulillah dapat bangunan, itu ceritanya. Nah itu, insya Allah selesai ya, insya Allah, kita berusaha. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, untuk PBE ini Pak, ada yang namanya si, si yang apa ini ya? Si Strute, tapi ternyata kalau untuk yang kelas C dan D, itu yang cukup verifikasi, katanya kan Dinas Kesehatan Kupatan Kota, Artinya, terus ada lagi, anggapan provinsi juga, yang dari Dinas Kesehatan di setempat, menganggap provinsi lagi. Jadi saling, tidak matching ceritanya, nah saling menunggu, ada sudah tanggal 4 April, jadi 7 April, 9. Nah ini yang kami takutkan, dia mau melakukan sosialisasi di pertengahan ini, untuk si Strute, nah ini mohon, paling tidak ada push ya, percepatan dari Kementerian Kesehatan sendiri, bagaimana sih keberadaan aplikasi yang memang harus verifikasi bertahap lagi. Yang pertama, yang kedua adalah, untuk PBE sendiri Pak, kalau saya melihat bahwa kita ingin anggaran tepat, efektif, dan efisien, terlalu banyaknya aplikasi membuat kami itu pada saat di desk itu kayak H2C ya, harap-harap cemas. Tapi yang saya herankan, teman-teman para senior kami yang mengverifikasi kami, itu semangatnya tetap tidak turun-turun. Itu yang saya ingin ditanya, mungkin bukan gue, bukan apa, kita kan H2C ya, eh kita udah, 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 belum, belum, lama, kayak ikan pindang kita jenis di sini. Tapi luar biasa, teman-teman para sahabat kami yang verifikasi itu, ternyata semangatnya tidak turun-turun, bahkan sampai kacamata turun di hidung itu lho, tetap semangat, mungkin apa aja dia, rahasianya ya Pak ya, beneran kami datang menunggu H2C, waduh data apa aja ya, data apa aja ya. Pas sampai di sana, beliau-beliau itu tetap semangat, nah itu aja sih Pak, kasihan juga sih, intinya adalah tolong diperbaiki sistemnya aja, dalam pemerifikasi, karena kan sudah kita udah disaring nih, dari awal kayak saringan teh, eh santan dulu gitu ya, itu saringan teh, sampai di meja verifikasi, kertas lakmus yang dipakai, kan lebih tersebut, mungkin di sini Pak, terima kasih. Walaupun di bawah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata nih Pak, dari mana? Rumah sakit mana? Batu. Rumah sakit daerah beri pariwisata Pak, batu Pak, tapi tidak masuk lokusnya, ya bukan lokusnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Rumah Sakit Malikin, Kebupaten Lembapak, terkai skala prioritas 2020, masih bisa ditambahkan Pak, untuk itemnya, untuk pengadaan sarana TPS B3 Pak. Karena mungkin setiap rumah sakit kita membutuhkan TPS B3 Pak. Karena pengalaman kita di daerah, karena akses kita untuk transporter itu kesulitan Pak, untuk pengelolaan limbah B3, karena kejadian yang kemarin juga sempat dibahas di Kemekes sama Kementerian LH terkait limbah B3. Kami rencananya tahun 2020 itu ingin mengajukan mesin cool storage Pak. Karena berdasarkan peraturan remen LH itu, limbah B3 itu harus diolah 2x24 jam. Jadi kalau ada cool storage ini, mungkin bisa bertahan lama Pak. Karena selama ini kami kesulitan untuk transportnya Pak, untuk pengelolaan limbah B3-nya, yang ada di daerah, kalau kita jaraknya ke Serang itu sekitar 150 kilo Pak. Jarang ada yang mau Pak ke sana. Karena penghasilan limbah B3 kita sehari hanya 30, sampai 50 kilo Pak. Itu aja Pak, mungkin. Karena kalau lihat dari skalabilitas itu tidak masuk Pak. Takutnya di saat kita mengusungkan, warna dicoret Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, silakan Pak satu lagi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Nama saya Jain Nuri dari RSUD Sumbawa Besar MTB. Yang ingin saya tanyakan cuma satu saja Pak. Jika teman saya tadi menanyakan tentang trik pendapatan anggaran, kalau saya menanyakan tentang trik bagaimana menghijaukan aplikasi yang di-penggaraan. Karena sekarang ini sudah kita update aplikasi Aspak, tapi tidak mau hijau-hijau gitu. Tidak susah. Tidak susah. Yang ada yang satu. Terkait dengan aplikasi Simba. Tahun 2016 itu ada pertemuan hibah BNN. Rumah sakit Sumbawa sudah mengajukan surat pengusulan hibah. Tapi sampai saat ini kami konfirmasi belum bisa keluar-keluar juga. Itu kita harus gimana? Kita harus konfirmasi lagi ke biaya yang berwenang atau gimana? Saya rasa itu saja. Mungkin yang pertama itu yang triknya itu yang saya mahu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.